Oke, Pak. Apa nih yang bisa kita diskusikan hari ini? Kamu ada pertanyaan, Kak? Mungkin ini sih, Pak, terkait kita networking di LinkedIn itu. Saya kan sering lihat tips untuk mencari pekerjaan yang tidak directly mencari kerjaan. Jadi kita sering komen-komen di postnya orang, kemudian juga memberikan feedback positif. Di situ saya sebenarnya ada keinginan untuk istilahnya nimbrung di postnya orang-orang. Cuma kadang saya tak apa yang saya sampaikan itu salah atau kurang pas. Jadi mungkin sekedar like atau sharing postnya. Jadi tipsnya untuk meningkatkan kepercayaan diri kita untuk networking di LinkedIn itu bagaimana, Pak? Itu yang itu sih. Oke, menarik ya pertanyaan langsung LinkedIn. Dan pertanyaannya, wow, networking meningkatkan kepercayaan diri. Dan aku bahasanya sih optimasi LinkedIn untuk karir dan network gitu ya. Jadi gini, sebagai seorang job seeker gitu ya, kita harus branding, oke? Sorry, gitu. Jadi kita harus branding. Kenapa? Pekerjaan di zaman sekarang itu bisa kita peroleh dengan cara dua, mencari atau ditemukan. Mencari atau ditawari gitu, oke? Nah, tempat branding wajib seorang profesional kerja di zaman sekarang biar kamu tuh kelihatan up to date dan realnya juga up to date, maka kita menggunakan LinkedIn. Karena sampai detik ini belum ada platform profesional yang jadi kompetitor seimbangnya LinkedIn, gitu. Misal Instagram ada TikTok, misalkan kayak gitu ya. Gitu. Ramainya Facebook ada Twitter, misal kayak gitu ya. Tapi LinkedIn tuh khas, gitu. Khas banget. Bahkan sekarang kalau dibilang, kalau kamu kerja di suatu perusahaan terus nggak tahu LinkedIn tuh kayak aneh, nggak punya akun LinkedIn tuh aneh, gitu. Ya kan? Sehingga kita harus menggunakan LinkedIn. Nah, tadi kamu bener bahwa kadang tuh ada rasa ketidakpercaya dirian. Biasanya yang dialami oleh seorang perusahaan juga adalah, aku mah siapa, gitu. Kayaknya kalau aku bikin LinkedIn, jadi setelah akunya jadi, kayaknya LinkedIn tuh isinya orang-orang hebat semua ya. Postingannya luar biasa, bikin pusing, gitu kan. Terus lihat, abis kita kepoin akunya, waduh, tingkat pendidikannya juga bikin pusing, gitu. Pengalaman kerjanya banyak, gitu. Aku belum jadi siapa-siapa, gitu. Gitu kan. Jadi kayak seolah-olah aku belum sukses. Ngapain aku sharing, ngasih sukses, gitu kan. Terus nanti ada lagi kayak, oke aku jurusan bidang A, misalkan. Oke, aku kuliah jurusan A. Tapi tuh aku kan baru fresh grade. Aku cuma mau nyampein teorinya aja. Nah itu sudah ada Pak B, Pak C, Pak D, gitu. Gitu kan. Gitu. Yang bener-bener udah praktisi, gitu. Jadi kayaknya mereka lebih layak deh. Gitu. Jadi kayaknya aku enggak deh, gitu. Nah hal-hal semacam ini adalah hal yang harus dihindari. Oke. Apalagi kalau udah ada yang sampai level parah. Apa? Wah, aku ngerasain secure nih main sosmed. Toxic semua. Aku main LinkedIn isinya orang pamer pekerjaan. Orang pamer tingkat pendidikan. Aku enggak main ah. Gitu. Terus main Instagram juga. Aku diaktifasi akun ah. Gitu. Instagram cuma tempat orang-orang pamer. Diaktifasi. Aku enggak main Twitter. Ah, isinya cuma orang-orang nyinyir. Enggak main Twitter. Akhirnya kamu menutup diri dari dunia online. Gitu kan. Akhirnya kamu cuma ada di dunia offline. Nah, dunia offline itu ada bagusnya memang. Karena kita memang bisa berintra secara langsung. Tapi untuk beberapa hal. Gitu ya. Dunia offline itu lebih butuh pengorbanan. Apa? Lebih makan waktu. Kamu ngobrol sama temenmu yang ada di luar kota. Ya kan. Lewat digital tinggal ngechat. Tinggal ngobrol. Kalau offline kamu nyamperin. Atau nunggu ada waktu, dia pulang gitu. Ya kan. Makan apa lagi? Makan waktu ya. Waktu tempuh. Biaya dan lain-lain. Jadi hal-hal yang bisa kamu peroleh. Yang bisa kamu jangkau. Gitu ya. Hanya dengan koneksi dan device dan alat. Gitu ya. Gitu. Itu malah tidak kamu gunakan. Hanya karena melihat dari sisi negatifnya suatu sosial media. Ya itu tadi. Gitu kan. Sehingga saranku nomor satu adalah. Gimana ya caranya biar kita pede. Jawabannya adalah ya pede aja. Gitu. Gak ada alasan gimana caranya biar kita. Aduh kak aku ngerasa insecure. Jangan banyak mikir. Tidak semua hal yang hubungannya. Berkaitan dengan. Tadi ya. Branding secara online. Yang bisa selesai hanya dengan dipikirkan saja. Mulai aja bikin postingan. Kayak gitu. Tapi gimana ya biar bisa memulai. Mulai dari yang kita kuasai dulu aja. Gitu. Gak usah pedulikan ada yang nonton enggak. Yang nonton sedikit atau banyak. Ada yang benar atau salah. Habis diposting reaksi orang-orang gimana. Itu gak usah dipikirin dulu. Kan belum kejadian. Gitu. Pikir yang di depan mata aja. Gitu. Gimana caranya gampang. Kamu breakdown aja. Gitu. Breakdown apa ya. Breakdown kemampuan kamu sampai dengan titik ini. Gitu. Ya. Misalkan. Gitu. Aku. Ini kamu nih. Ya kan. Ini kamu. Gitu. Kamu breakdown aja gitu. Dari sisi akademis kelebihan kamu tuh apa. Ya kan. Oke. Dari sisi non-akademis kelebihan kamu apa. Gitu. Oh disini aku memahami jurusanku bidangku. Disini aku pernah ikut pelatihan ini. Disini aku hobi membaca ini. Disini aku ikut organisasi ini ini ini. Aku ikut forum ini ini ini. Disini aku ada kegiatan sosial ini ini. Terserah akhirnya nanti kamu tentukan saja. Kamu kan yang hanya ingin branding. Branding tuh kamu pengen dikenal sebagai apa. Gitu. Kamu pengen dikenal sebagai orang yang berkaitan dengan ilmu secara akademis ini. Dari sisi sosial. Atau sisi non-akademisnya gitu. Kau pengen dikenal sebagai apa dulu. Gitu. Tentukan. Kenapa kok harus dimulai dengan yang kita kuasai. Karena biasanya yang kita kuasai itu yang kita cintai. Gitu. Jadi kadang kita tuh jadi. Kadang kan posting itu ada rasa males loh. Jangan salah gitu. Duh males udah capek gak ada waktu gitu kan. Bikin posting konsisten itu susah. Nah. Kalau kita menggunakan yang kita suka yang kita cintai gitu. Harapannya adalah. Walaupun capek tetap dilakukan. Itulah passion ya gitu. Hobi passion gitu gitu. Kadang kan kalau kita ibaratnya kalau kita belum capek gitu. Ya udah tetap lakukan. Atau bahkan kalau udah capek jadi gak kerasa capek. Karena memang kita menyukai menciptai hal tersebut gitu loh. Gitu. Jadi mulailah dari yang dikuasai gitu ya. Agar kita agen lebih mudah untuk berceritanya. Kita tahu urutannya secara chronologis. Materinya mulai dari yang general sampai yang detail. Yang susah gitu ya. Kompleks. Atau pada saat ada rasa bosan atau rasa males itu menyerang. Tidak akan terlalu berpengaruh gitu. Karena kita mencintai hal yang kita share ini gitu. Gitu. Kalau aku pribadi misal. Bidangku beda sama yang aku lakuin di sosmed. Dilikin lah gitu. Dilikin aku sharing hal-hal yang sifatnya lebih banyak. Malah share info locker. Tips main LinkedIn. Terus apalagi gitu. Hal-hal yang sifatnya hubungannya sama sales and marketing gitu. Aku mix di YouTube juga sama gitu. YouTube aku banyak hubungannya sama sales and marketing. Terus ada yang terkait dengan ya tahapan-tahapan rekrutmen ya. Sisi interview gitu gitu. Terus sharing session begini aku upload. Itu bukan kerjaanku di kantor sih gitu. Paling yang session marketing doang gitu. Cuman karena aku suka aja ngelakuin itu. Capek-capek gitu. Kadang udah punya kantong mata aku bikin videonya gitu. Tapi nggak masalah sih sharing. Sharing itu seru aja gitu. Nah coba lakukan itu gitu. Coba bikin postingan. Nggak usah dari yang susah-susah dulu. Kalau kita nggak ada ide. Nah tadi ada yang kamu udah kamu sebut. Kalau kita nggak ada ide. Berkunjunglah ke orang-orang yang banyak gitu ya. Sebagai sumber ide. Aku lihat sih dia ngomong up kayak gimana ya. Kalau dia gimana ya gitu. Dilihat gitu. Karena konten-konten di LinkedIn beda gitu. Nanti follow up yang dilakukan juga beda. Ada misalkan konten-konten apa tipenya gitu. Ada namanya konten motivasi gitu. Yaudah motivasi tuh dia akan share kata-kata motivasi mulu gitu. Atau hal-hal yang sifatnya kisah-kisah inspiratif gitu. Kisah-kisahnya hidup orang. Kisah-kisah pelajaran yang dia pelajari sendiri yang dia baca gitu. Harapannya adalah audiensnya gitu ya. Akan termotivasi pada saat dia down. Atau mungkin kata-kata dia bisa diduplikat untuk memotivasi orang lain gitu. Ada yang edukasi gitu. Edukasi ya tadi. Kamu menguasai ilmu apa? Share. Ini loh cara ini. Edukasi gitu ya. Atau tadi tips dan trik gitu. Edukasi gitu. Ada yang rekreasi. Seru-seruan aja bikin postingan lucu-lucuan. Ngobrol. Enak-enak gitu. Terserah mau kayak gimana. Mau dikombinasi semuanya ya enggak masalah. Maka nanti di bagian activity di LinkedIn akan tergambar kamu siapa gitu. Nah ingat bikin activity itu tadi. Activity itu ada dua. Yang ke dalam dan ke luar gitu ya. Tadi kamu udah menyebutkan bahwa ada activity yang kamu lakukan ke luar gitu. Apa gitu tadi? Like gitu ya. Like. Terus ada apa? Comment gitu ya. Comment. Terus apa yang ngisi polling gitu ya. Isi polling gitu. Isi polling gitu. Apa lagi yang keluar? Re-share. Gitu. Gitu. Ya gitu. Ya enggak masalah ada yang aktivitasnya keluar. Tapi ingat. Aku ingatin yang pertama. Aktivitas keluar gitu. Harus yang apa? Ingat ya. Kamu akan dinilai sebagai apa yang kamu tulis. Kamu akan dinilai sebagaimana kamu mereaksi hal-hal tersebut gitu. Pada saat kamu komain. Kalau komainya cuma interested, up, menarik gitu. Itu enggak akan tergambar gitu. Orang satu dan orang yang lain gitu. Enggak bisa dinilai kan. Gitu. Kalau dia cuma ngomong up. Yang dia bilang up, up gitu. Gimana kita nyerai orang. Jadi variabelnya cuma kata up atau kata interested gitu. Gitu. Sama kayak kamu punya sekeranjang, sekandang, tapi tutup box gitu. Isinya kucing semua. Masing-masing dari mereka bilang meyong gitu. Kamu enggak bisa nilai mereka. Harus ada hal-hal yang kita tangkap gitu. Mungkin dikeluarin terus dilihat gitu. Oh ternyata yang ini bilang meyong sambil tiduran. Yang ini sambil kayak memati gitu. Oh ini beda gitu. Ya sama aja gitu. Kita enggak bisa menilai dengan cuma kayak up, ini sayang gitu. Kita harus paham bahwa namanya main link ini tuh harus study gitu. Ya kita ada yang ini ya keluar gitu dan ke dalam. Nah pada saat kamu melihat postingan-postingan menarik, catat saja gitu. Oh dia postingan semacam ini jadi ide kan gitu. Tapi ingat kamu kan punya kesempatan untuk lebih gitu. Komen lah. Coba berani tuangkan pikiran kamu lebih panjang gitu kan. Coba berani DM orangnya bangun koneksi gitu. Ya kan. Gitu. Tadi kan yang keluar itu misalkan add, add orang, follow orang gitu kan. Gitu. Itu adalah hal-hal yang bisa kamu lakukan gitu. Jadi. Ingat ya. LinkedIn itu social media. Ada unsur sosialnya, ada unsur medianya. Kalau kamu main LinkedIn hanya cari infoloker, kamu apply, tunggu feedback. Itu hanya memaksimalkan dari si medianya. Media mencari infoloker gitu. Atau kamu nyari berita, kamu download, kamu baca, udah gitu. Media. Tapi kan ada unsur sosialnya gitu loh. Gitu. Ya kan. Kan agak berbanding terbalik ya. Katakanlah apa ya misalkan. Ya tadi. Instagram. Instagram social media bukan. Social media ya gitu. Cuman kan walaupun sama-sama social media kan berbeda gitu. Apa itu yang berbeda gitu ya. Ini aku lagi senang main begininya nih gitu. Biasanya aku nggak pakai-pakai begini gitu. Jadi ada unsur sosial dan unsur media gitu. Nah. Kalau si. Siapa namanya. Instagram. Gitu ya. Ini Instagram. Ini kalau Instagram. Dia itu unsur sosialnya. Lebih gede daripada medianya. Gini. Ya kan. Gitu. Karena kan dia lebih banyak untuk. Ya interaksi sama orang-orang kan ya gitu. Ya kan. Kalau dari sisi media. Orang kan biasanya menggunakannya lebih ke arah sana gitu. Beda sama LinkedIn gitu. LinkedIn itu. Ini pendapatku pribadi ya. Bisa salah gitu. Silahkan dikoreksi kalau kamu merasa nggak cocok gitu. LinkedIn itu menurutku sosial sama media itu imbang. Gitu. 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 Jadi ini ngomongin potensi sosmednya ya gitu. Karena apa. Kalau ini aku mau sebut sebagai media pencari kerja. Ya. Dari sisi keamanan security-nya LinkedIn itu. Instagram itu kayak nggak terlalu dilihatin gitu. Sama kayak Facebook. Misal ada grup-grup komunitas luangan kerja gitu ya. Di dalamnya ada loker palsu gitu. Kan nggak terlalu dikontrol ya sama Facebook atau sama Instagram gitu kan. Ibaratnya kalau lo direport sebagai apa ya kita tindak lanjuti gitu. Tapi kan kalau LinkedIn kan udah ada panduannya gitu loh. Sejak awal. Ini panduan posting loker tuh begini. Panduan ngecek loker bener apa nggak gini. Akun bener apa nggak gitu. Nah masalahnya ini kan sifatnya sebagai potensi. Gitu. Potensi itu akan berguna kalau digunakan sama ya orangnya kan gitu. Kalau kamu main LinkedIn hanya untuk nambah koneksi mulu gitu. Ya itu sosial. Nah dari sisi medianya mana kamu nggak tambah pinter. Atau kamu nyari loker mulu. Cuma media doang. Nah sosialnya mana kamu nggak koneks sama orang ini itu. Orang hobinya cuma bikin profil LinkedIn bagus. Tapi temennya cuma baru 200-300. Nah ini media doang. Nah sosialnya mana gitu. Gitu. Jadi harus imbang gitu ya. Balik lagi ke pertanyaan kamu yang awal tadi. Gimana caranya biar bikin pede. Nomor satu dari untuk tips ku adalah nggak usah banyak mikir. Itu yang aku lakuin di awal tahun 2010. Di saat belum banyak orang Indonesia main LinkedIn. Dulu orang Indonesia yang main LinkedIn pun pakai bahasa Inggris kalau posting. Jadi nggak ada tuh orang-orang yang posting pakai bahasa Indonesia tuh dulu nggak ada. Aku nggak nemuin ya waktu aku main LinkedIn awal-awal ya. Gitu. Semua pasti pakai bahasa Inggris. Sampai aku ngira ini platform sosial bahasa Inggris. Gitu. Gitu. Makin kesini orang Indonesia ekspansi gitu kan. Mulai tuh masuk-masuk tuh. Gitu. Ya sampai akhirnya kayak begini gitu. Mulai berkembang dan jauh lebih enak sih Mailing In yang sekarang gitu. Banyak pembaruan yang ada di websitenya gitu. Nah maksudku adalah silahkan gunakan itu. Rutin aja. Kita nggak tahu locker itu datangnya dari mana gitu kan. Kamu udah apply sana, 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 sana. Kali aja kamu branding dikit ada yang nawarin. Kak. Gini. Saya melihat profilnya yang tertarik. Apakah anda tertarik untuk lawangan ini. Tuh kak. Itu keperusahaan kami sedang. Gitu-gitu. Gitu. Sehingga ya tadi. Silahkan lakukan dua hal ini. Gitu. Paling gampang tadi. Nggak usah banyak mikir. Mikir aja kayak apa yang kamu kuasai. Ini tuh the point aja ya. Jurusanmu apa. Kamu nguasai apa yang kamu pahami gitu kan. Udah coba dirangkum bikin panduan apa gitu. Gitu. Ya kan. Gitu. Dan yang bisa diikuti sama orang gitu-gitu. Kamu pengen dikenal sebagai apa. Misalkan kamu jurusannya akuntansi. Akuntansi. Gitu kan. Tapi brandingnya kamu olahraga. Padahal kamu daftar akuntansi gitu. Ya ini kurang mendukung ya. Paling ini memang sih. Sehat itu mendukung karir gitu. Cuma maksudnya kamu harus nge-branding sebagai ini loh. Gitu kan. Gitu. Yang sesuai gitu. Kamu kan begini. Sambil memperbaiki akun LinkedInmu. Sambil kamu nambah koneksi. Add orang. Connect orang gitu kan. Lama-lama kan temen-temenmu yang user atau HR kan banyak. Bayangin aja. Aku pengen nambah temen isinya tuh cuma user sama HR. Atau HR aja deh. Biar infoloker yang muncul di brand aku lebih banyak. Nah kamu sama mereka pengen dilihat sebagai seorang apa gitu. Ya kan. Gitu. Kalau kamu bilang mbak mulu berarti kamu akan dikenal sebagai kambing gitu. Ya kan. Gitu. Kalau kamu yang meyong-meyong kamu akan dikenal sebagai kucing. Gitu. Nah kamu mau ngelakuin apa. Gitu. Nah itu caranya gitu. Gak usah banyak pikir. Pikirin konten yang sederhana. Gak usah susah. Gitu. Ngeduplikat orang aja dulu. Oh orang ini ngomongin soal bidang ini ya dari sudut pandang ini. Oke aku paham sih. Aku masih ada bukunya sih e-booknya sih. Coba aku baca sedikit. Oh aku mau nyuplik dari e-book ini ah. Coba gitu. Selamat siang temen-temen. Sambil makan siang. Aku pengen sharing ya. Aku pengen sharing terkait dengan ini. Ini adalah ini. Ini. Menurut buku ini. Gini. Sharing aja kayak gitu. Udah. So asik aja. Main hashtag nanti tagar. Gitu. Untuk bank kelompokan. Hal-hal yang sama ya. Gitu. Atau satu sektor yang ada di tiap postingan kamu. Gitu. Ada. Main hashtag yang general. Yang ada di mana-mana. Sama hashtag khusus. Untuk menemukan kamu. Gitu. 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 Hashtag sharing shifa. Gitu misalkan. Banyak tuh grup hashtagnya yang kamu masukin. Gitu. Udah nanti khas kamu kayak gitu. Nanti kamu akan dikenal sebagai itu. Gitu. Gitu. Silahkan lakukan. Tanpa perlu mengganggu kegiatan kamu. Kamu punya waktu 24 jam. Ya kan. Waktu 24 jam kamu ini. Ya. Dikurangi waktu tidur. Berapa waktu tidur. Gitu kan. Gitu. Dikurangi waktu. Beres-beres rumah. Bantu-bantu orang tua. Dan lain-lain. Berapa. Gitu. Dikurangi waktu. Gak tau kamu sekarang masih ada kerjaan apa enggak. Gitu. Kegiatan-kegiatan nih. Organisasi kerjaan. Apa. Apa. Gitu. Nah. Nanti akhirnya kamu punya waktu yang namanya. Atau ada waktu apa lagi. Kamu butuh me time gitu. Gitu. Oke. Kamu punya waktu me time gitu. Gitu. Nah akhirnya nanti kamu punya namanya waktu potensial. Ini waktu potensialmu. Untuk bisa produktif tuh ada di sini. Gitu. Ini waktu produktif potensialmu. Nah waktu produktif potensial kamu ini. Silahkan dibagi jadi dua. Persentasenya. Persentasenya terserah kamu gitu. Gitu. Ada yang A. Ada yang B. A itu untuk pengembangan diri. B itu cari kerja. Gitu. Jangan waktu potensialmu yang bagus untuk cari kerja mulu. Tapi ilmu nggak nambah. Jangan nggak ikut webinar mulu. Ikut pelatihan mulu. Nggak nggak apply job. Gitu. Ya buat apa. Yang tahu ini prosentasenya itu kamu. Mau 50-50. Mau 30-70. 70-30 terserah. Gitu. Seberapa urgent kamu butuh kerjaan. Seberapa urgent kamu harus belajar. Gitu. Dua-duanya hal yang penting. Ini namanya belajar. Untuk apa time management. Mengatur prioritas. Gitu ya. Ada yang penting. Urgent. Ada yang penting. Ada yang urgent. Gitu. Ini kamu bikin matrix. Gitu. 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 Ya kan. Penting. Gitu kan. Penting urgent. Penting urgent. Ya gitulah. Gitu. Ada yang. Gak gini caranya. Ada yang penting dan urgent. Gitu. Ada yang penting dan urgent. Ada yang penting dan urgent. Ada yang penting tapi gak urgent. Ada yang gak penting tapi urgent. Ada yang gak penting tapi urgent. Ada yang gak penting gak urgent. Gitu. Gitu. Gitu caranya. Nah ini intinya begini. Biar lebih gampang aja udah. Gitu. 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 Kurang waktu tidur waktu ini waktu ini. Gitu. Banyak orang di kampus ya kan kita seratus nih itu. Dulu dosen ku bilang gitu. Kalau kamu jadi mahasiswa banyak waktu tidur rugi kamu. Kurangi waktu tidur mu. Buat nambah ini gitu. katanya katanya bapak-bapak yang punya suara gama FM gitu dia bilang gitu udah gitu jangan pernah jadi dosen aku kayak gitu banget gitu itu kata-kata dia yang aku inget banget kalau kamu mahasiswa aku udah finisikan ini bukan mahasiswa ya tapi kalau kayak kalau kamu seorang yang lagi butuh sesuatu tapi waktu tidur butuh gede gitu rugi kamu nanti waktu habis buat itu nanti oke ada lagi ya pertanyaan semoga sedikit membantu ya core-coretan anak gue nih yang general dulu aja gitu apalagi yang kau masih pencari tanya soal linkin boleh cara bikinnya boleh cara pakenya gitu ini kan cara pakenya menarik ya gitu apalagi kalau masih bingung masih seputar linkin juga Pak yang kayak kita apa namanya mencari koneksi nah itu kan tadi masih seputar tadi yang branding kalau kita untuk cari koneksi itu lebih baik masih serumpun jadi sesuai dengan background kita atau yang beragam jadi misalkan teknologi tangan jadi saya koneksi dengan orang yang ya backgroundnya hukum kemudian backgroundnya sosial gitu itu baik maksudnya variatif koneksinya variatif itu baik atau bagaimana ya Pak Oke jadi gini ya tadi aku bilang ya bergerak itu berdasarkan prioritas kan gitu prioritas itu kan ada yang penting yang penting dan urgent Oke kalau kamu ngantuk harus kalau aku Aus minum kalau ngantuk tidur tidur boleh enggak minum kopi boleh-boleh Iya kalau lagi butuh harus melek boleh gitu tapi yang tidur kita kan gitu kalau harus gitu haus ya mandi boleh tapi ya kalau bisa minum gitu sama kamu joksi keren gitu joksi kerekan berarti yang urgent adalah nemuin vlogger dong yang urgent adalah lamar kerja berarti kan kalau ada lokernya gitu ya bener gak gitu nih kamu jobseeker jobseeker kamu pengen ke arah kerja gitu gitu Nah kalau kerja ini kan berarti harus ada ngelamar dan melamar kan ya ngelamar itu gitu mereka melamar bisa ada lockernya nih ada locker dulu baru bisa melamar kan gini kan jalannya enggak gitu baru kerja gitu nah locker ini sumbernya dari negara kecilan ya ini gabari sumbernya bisa dari link-in ya kan gini-gini aja gini-gini ini menarik ya longer ini ini aku kasih panah yang kecil-kecil aja yuk kita gabar-gabar dulu kamu kan main link-in ya kan link-in di menu jobs dengan menu jobs gitu atau gini deh biar lebih simple lagi nggak papa link-in link-in ini ada yang sifatnya yang lainnya itu eh apa namanya info info ada yang sifatnya locker ya kan ya dong itu oke info atau locker ini bisa datang dari HR atau yang non-hr atau non-hr ya kan terus habis itu juga ada info kamu ada locker kamu ini kan apply dari lokernya kan apply lamar habis ngelamar baru nanti-nanti kerja gitu nah maksudku adalah gini mana yang lebih urgen dari kamu gitu nyari info nyari info terus apply job ini info tuh dalam arti pengetahuan aja ya gitu ya hal yang cukup tahu sekedar tahu gitu Oh iya ya gitu atau nyari yang locker dulu baru ke sini gitu jalur mah yang kamu pilihkan kamu kan kayaknya butuh jalur jalur yang gini ya gitu ini kesini kan jelas gitu sehingga tadi gitu membangun koneksi itu sama siapapun boleh gitu tapi prioritas kamu adalah konek ke orang-orang yang mendatangkan sumber locker gitu loh ya kan itu kalau di menu job di atas kan mau akunnya siapapun kan menu job itu tetap ada orang-orang yang nge-share locker siapa itu ya HR gitu sehingga banyak-banyaklah follow dan konek HR daripada yang non-hr gitu kamu tetap konekkan orang yang non-hr misalkan siapa kebetulan dia yang konek ke kamu dulu misal ya kan atau kebetulan dia memang influencer yang kamu butuh info-infonya gitu gitu aku pengen pengembangan soal ini tapi yang yang kamu butuh banget gitu kalau hanya sekedar menambah teman menambah teman itu belum urgent disini penting tapi belum urgent gitu loh jadi tuntar gitu ya kan walaupun memang jumlah koneksi kita di-linkin bisa sampai 30.000 tapi ada batas koneksi mingguan gitu jadi kalau udah sampai limit mingguan kamu nggak bisa konek ke orang gitu sehingga jatah mingguan kamu itu harus kamu maksimalkan sebaik mungkin konek dulu karena inget ya fungsi mutu konek kalau kamu udah keblokir satu minggu itu terus udah nggak bisa konek lagi baru nge-follow follow-follow gunanya apa karena HR akan lebih banyak share locker gitu dengan pengecualan non-ecer ya mungkin kayak aku aku bukan HR tapi aku share locker itu aku ngajak orang masuk grup locker kau bisa konek ke orang-orang kayak begitu ya kan gitu jadi pergerakan kamu jelas makanya kamu harus bisa dibikin prioritas waktu tadi ya gitu nyari waktu potensial produktif kamu gitu biar pergerakan kamu ini penting ini penting sama kayak aku nanya nyari kerja sama ikut webinar penting mana gitu kalau yang belum enggak Aduh itu penting semua Kak gitu padahal aku nggak milih-milih dua-duanya itu aku pakai kata atau gitu atau ya pilih salah satu itu penting semuanya nggak bilang bilang dan gitu ya bilang serta karena kalau kau udah bikin proses enak kalau kondisiku sekarang jadi seorang jobseeker ya aku akan mencari kerja daripada webinar tetap ikut webinar secukupnya jangan sampai waktu berjam-jam habis padahal itu kalau itu aku pakai untuk playjob aku udah banyak gitu kan kalau aku nanti udah nggak jadi jobseeker gitu webinar lah mungkin yang akan lebih penting ngapain aku nyari kerja orang-orang kerja gitu kan webinar lah yang kebutuh pengembangan diri gitu untuk tambahan ilmu ku dikerjaanku sekarang gitu sehingga bergerak lainnya bergeraklah yang mendekatkan kamu padang kerja ini lho gitu entah mendekat ke barangnya langsung ke lokernya atau ke jalannya ini lho gitu ya kan gitu ini kan ada jalan ini ada halnya ini ada panah ini jalan ini halnya itu gitu sehingga kamu kalau mau ke arah kerja ya gitu ya dekati cekpoinnya atau dekati jalannya gitu saranku adalah deketi ya tetap deketi cekpoinnya dulu gitu jalannya nanti gini kalau kamu fokusnya sama jalannya nanti belok-belok nggak ada arah itu kan temukan dulu cekpoinnya dulu begitu temui cekpoinnya baru kamu tentukan jalannya bikin garis 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 adalah jarak terpendek dua buah titik garis lurus maksudku ya gitu ya kenapa kau aku minta kamu bikin garis lurus gitu pangkalnya ini adalah kamu jobseeker ujungnya ini adalah kerja gitu karena kalau kamu lewat garis lurus cepat sampai gitu coba ini panjangnya sekian centi gitu kalau dipakai kayak misalnya coba kamu disini kayak belok dikit ke sini belok dikit ke sini belok dikit ke sini gitu nyampe sih tapi coba garis biru ini diukur pasti lebih panjang dari yang merah kan gitu gitu terlepas dari tadi ya rezeki itu sudah ada yang ngatur tapi kan usaha kita boleh dong kita analisis begini gitu gitu itu pergerakan kita harus jelas biar kita bisa membuat garis lurus karena garis lurus adalah jarak terpendek antara satu ujung dan ujung satunya gitu harapannya cepat sampai ke tujuan karena sekarang kamu jobseeker kita lihat ujung sana apa ya harusnya sih kerja ini sih gitu ya nggak sih gitu ini analoginya begitu ya kalau kamu diceritain orang fisikal gambar-gambar munduk gitu begitulah analoginya kurang lebih gitu yang serangnya pake gambar-gabar aku nggak pernah tuh 2021 pakai gambar-gambar begini di sengaja ini mumpung ada fitur baru apa ini whiteboard gitu gitu Oke adalah enggak pertanyaan yang sifatnya general Oh udah cukup ya Oke sekarang kita masuk yang spesifik ya ya Terima kasih.